Seperti inilah hobi baru anak-anak di Dusun Lambang, Desa Santo, Kecamatan Pariaman Timur. Hampir setiap hari sepulang sekolah, mereka mendatangi rumah seorang ibu rumah tangga yang bernama Ayy Kurniasari atau yang akrab dipanggil Bu Ayy oleh bocah-bocah ini. Jumlahnya semakin banyak pada saat hari libur atau akhir pekan. Mereka datang untuk membaca buku di taman bacaan yang ada di rumah Bu Ayy. Buku-buku bacaan diletakkan di ruang tamu, sedangkan teras rumah dijadikan ruang baca. Mereka bebas memilih buku-buku yang disusun pada rak kayu bekas untuk dibaca. Kebanyakan bukunya adalah buku cerita bergambar, sehingga menarik untuk dibaca oleh anak-anak. Sesekali, Ayy Kurnia ikut membimbing anak-anak itu jika mereka kesulitan memahami buku bacaan. Selain datang sendirian, ada juga orang tua yang anak-anaknya masih taman kanak-kanak atau duduk di kelas 1 SD ikut mengantar ke taman bacaan. Para orang tua ini mengaku sangat terbantu dengan kehadiran taman bacaan. Senang karena anak-anak bisa belajar di perpustakaan ini dan tidak mau main handphone atau bermain di luar jam sekolah. Ayy Kurnia merasa prihatin dengan kecenderungan anak-anak zaman sekarang yang lebih suka bermain game ataupun menonton film di telepon genggam milik orang tuanya. Keprihatinannya itu menjadi alasan Ayy Kurnia untuk membuka taman bacaan. Anak-anak yang berminat, silakan membaca sepuas-puasnya karena Ayy Kurnia tak memungut biaya sepeser pun. Itu motifnya sederhana sekali ya bang. Yang saya ingin orang-orang membaca dan yang keduanya ingin meminimalisir anak-anak itu bermain game di HP, itulah kira-kira. Sehingga dengan bermain game itu kan jadi apa ya, mengurangi waktu yang produktif gitu. Kalau dengan membaca itu apalagi ketersediaan buku-buku bacaan yang menarik, Alhamdulillah minat baca anak-anak sudah mulai tumbuh di kelas. Awalnya, Ayy Kurnia hanya memiliki sekitar 100 judul buku saja. Setelah kegiatan sosialnya ini berjalan hampir satu tahun, jumlah bukunya bertambah banyak dan mencapai 3.000 judul buku. Buku-buku itu disumbangkan oleh warga net yang bersimpati atas ide Ayy Kurnia. Eki Rafki melaporkan dari Pariyaman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.